Berikut adalah pemikiran nyeleneh sekaligus menyesatkan dari Hyang Weldo. Menyamakan semua agama, menganggap agama sebagai pintu, penganutnya seperti anjing penjaga pintu yang galak. Agama itu pintu bagi yang. Dan pintu itu sudah yang lewati. Yang bukan penjaga pintu. Dia hanya pintu. Seperti agama-agama yang lainnya. Juga pintu saja. Si pembuat pintu beda-beda, warna pintu beda-beda, bentuk pintu beda-beda. Tapi kalau sudah masuk ke dalam, sama. Cuma banyak orang yang belum bisa masuk ke dalam. Mereka hanya senang mempelajari pintu. Yang satu, mempelajari pintu, pintunya sendiri dan merasa pintunya sendiri yang paling benar, paling baik. Dan menganggap pintunya sendiri yang menuju Tuhan, yang lain tidak. Kalau mereka belum pernah masuk sama sekali. Hanya sibuk mempelajari pintu, siapa yang bikin pintu. Dan sibuk menjaga pintunya. Seperti anjing-anjing penjaga pintu yang galak-galak. Mengaku seolah-olah satu level dengan para Nabi. Tidak mengakui sebagai pengikut Nabi Muhammad. Yang ini pengagumnya Muhammad. Pengagumnya Nabi Muhammad nomor satu. Tapi Hyang bukan pengikutnya Muhammad. Hyang mengikuti apa yang diikuti oleh Nabi Muhammad. Hyang juga pengagum Buddha. Pengagum Siddhartha Gautama. Tapi Hyang bukan pengikut Siddhartha Gautama. Tapi Hyang mengikuti apa yang diikuti oleh Siddhartha Gautama. Hyang juga sangat kagum sama Yesus. Hyang salut sekali dengan perjuangan Yesus. Tapi Hyang bukan pengikut Yesus. Hyang pengikut apa yang diikuti oleh Yesus. Begitukulah Hyang sangat kagum sekali dengan Siwa. Tapi Hyang bukan pengikut Siwa. Yang kagum dengan semua tokoh-tokoh spiritualis ini. Mereka punya karya-karya yang luar biasa. Dengan Qurannya, dengan tripitakanya, dengan injilnya, dengan wedanya, dengan bagawat gitanya. Itu karya-karya besar. Bukan orang sembarangan yang mampu melahirkan karya-karya seperti itu. Dan Hyang sangat kagum dengan orang-orang itu. Hyang Weldo, menganggap semua agama sama. Jadi yang udah gak bisa dibedakan. Masalah yang Islam, Hindu, Kristen itu urusan Tuhan. Bukan urusan Tuhan. Lagipun yang kita kajikan kajian spiritual kan? Iya, kajian spiritual. Bukan agama. Agama pun kita kaji dalam kacamata spiritual. Hyang Weldo, merasa lebih paham Al-Quran daripada ulama. Asumsi Halid Basalamah dengan Hyang susah ketemunya. Karena Halid Basalamah berpegang pada dalil atau Al-Quran dan sunnah. Sedangkan Hyang banyak berasumsi dengan akalnya. Begitu Hyang. Apa yang dia tahu tentang Quran? Apa yang dia tahu tentang kenyataan? Mungkin Khalid berbicara atas nama Quran. Tapi ketika dia menjabarkannya, udah pemikirannya sendiri. Begitu Hyang. Kalau kita ingin tahu kebenaran Quran, bukan lewat menjabarkan, lewat penafsiran pikiran. Ya harus melacak kenyataannya. Karena apa yang dinyatakan dalam Al-Quran adalah kenyataan-kenyataan yang sebenarnya. Dan kenyataan itu harus kita lacak. Bukan kita jabarkan, bukan kita tafsirkan. Maka Hyang berbicara bukan atas nama akal, tapi atas nama pengalaman. Itu yang harus diluruskan Hyang. Atas nama pengalaman. Karena kebenaran kitab suci harus kita capai sampai mengalaminya. Kebenaran kitab suci harus kita capai sampai mengalaminya. Semua kitab suci hanya berisi pernyataan-pernyataan. Maka untuk mencapai apa yang dinyatakan, untuk mencapai kenyataannya, ya kita harus menemukan kenyataan yang dinyatakan dalam kitab suci. Kalau kitab suci menyatakan api itu panas, ya kita harus sampai menyentuh panasnya api. Bukan hanya sekedar melihat api atau mendengar namanya api. Begitupun tentang Tuhan. Jangan hanya yakin bahwa Tuhan itu ada, tapi harus sampai menyentuhnya. Harus sampai mengalaminya. Itu namanya hak kuli yakin. Kalau kita hanya mengkaji kitab suci-nya, lewat penafsiran-penafsiran, sampai ubanan, gak ada artinya apa-apa. Ya kita harus melacaknya. Dengan melakukan peningkatan. Sampai ada empat tingkatan untuk mencapai titik yang tertinggi. Ya orang asal manggat mulutnya bisa saja. Orang-orang yang semacam ini kadang-kadang gak menyadari kalau perkataannya bisa menyesatkan orang lain. Tapi seringkali menurut orang lain menyesatkan. Ini orang yang super goblok. Yang dibilang sesat sebenarnya itu seperti apa ya? Sesat itu hal yang biasa. Kenapa takut dengan kesesatan? Orang sesat itu namanya gak tahu jalan. Kan kalau gak tahu jalan, bisa tanya orang. Kalau sudah tersesat. Orang yang namanya tersesat itu kan hanya masih salah berpikir. Jangan sampai salah berbuat. Salah berpikir, salah jalan. Kalau sudah salah berbuat, yang bisa merugikan orang lain, nah ini baru gak benar. Paling-paling yang disebut sesatkan masih salah berpikir. Salah ngomong. Kalau sudah salah tindak, nah ini berakibat. Apalagi yang sampai merugikan orang lain ya. Nah itu dia. Hal yang normal. Jangan kita berlebihan. Seperti yang pernah bilang kan, orang yang takut sesat malah gak bisa kemana-mana, gak berani kemana-mana. Akhirnya dia malah tersesat dalam ketersesatannya sendiri. Tersesat dalam ketakutannya sendiri. Lebih baik berjalan, lebih baik berjalan, tersesat daripada gak berjalan sama sekali. Kalau kita mau berjalan sekalipun tersesat, terus berjalan. Lama-lama gak tersesat. Makin lama makin tahu kita jalan-jalan yang pernah kita lewati dan yang akan kita lewati. Akhirnya tidak tersesat lagi. Ini orang yang berani berjalan tanpa takut tersesat. Tapi orang yang takut tersesat, belum berjalan sudah gak berani. Ah nanti takut tersesat, gak bisa pulang nanti. Akhirnya gak berani kemana-mana. Nah tersesat gak dia? Tersesat dalam pikirannya sendiri. Jadi jangan berlebihan. Yang Weldo mengatakan, tidak boleh menakut-nakuti dengan neraka. Apalagi nakut-nakuti orang dengan neraka, dengan surga, dengan neraka, seolah-olah pernah ke neraka saja. Yang Weldo, tidak percaya adanya surga dan neraka. Weldo juga tidak percaya adanya alam akhirat. Di mana surga, di mana neraka? Tempatnya itu loh Yang, di mana ya? Nah itu seharusnya ditanyakan pada mereka yang percaya. Begitu Yang? Iya. Kalau tanya sama Yang, di mana tempatnya gitu? Ya sama, Yang juga pengen tanya di mana tempatnya gitu. Yang malah pengen tahu juga ya? Karena, apakah tempatnya itu sesudah kematian? Iya. Orang-orang kadang-kadang kan meyakini bahwa itu terjadi, Jadi nanti kalau sudah kematian. Iya. Berarti tempatnya di kuburan gitu. Atau di mana? Waktu mati kan ditaruh di kuburan tuh. Iya. Yang Weldo mengatakan, yang bertentangan itu tidak ada. Surga neraka itu tidak ada. Baik buruk juga tidak ada. Masalah surga dan neraka. Kalau kita mau membaca kitab suci secara menyeluruh, Iya. Keterangan mengenai surga dan neraka di dalam kitab suci. Itu, Untuk mengetahui apa yang sebenarnya, Kita harus mampu membaca seluruhnya dengan baik. Di situ akan ditemui Pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa Semua yang bertentangan itu tidak ada. Begitu yang? Iya. Jadi semua yang bertentangan itu tidak ada. Iya. Yang ada yang berpasangan. Surga dan neraka itu bertentangan, tidak ada. Baik, buruk, itu bertentangan. Tidak ada. Makanya kalau baca kitab suci, Itu harus menyeluruh. Yang Weldo berpendapat, Memahami kitab suci, Bisa hanya dengan membaca terjemahannya saja. Nggak tahu bahasa Arab atau bahasa asing, Baca terjemahannya cukup. Iya. Baca aja udah. Dengan kepolosan hati, Dengan kejernihan pikiran. Kita akan dapat bimbingan Tuhan. Baca, berkali-kali. Yang Weldo berpendapat, Membaca dan memahami kitab suci, Bisa dilakukan tanpa mendengar dari kiai atau pendeta. Weldo juga mengatakan, Kiai dan pendeta hanya pilih-pilih ayat saja. Yang Weldo mengatakan, Semua yang bertentangan, itu ilusi. Dunia dan akhirat, itu ilusi. Surga dan neraka, itu ilusi. Lahir dan mati, itu juga ilusi. Dinyatakan di dalam kitab suci itu, Bahwa semua yang bertentangan, tidak ada. Semua yang bertentangan, itu ilusi. Begitu ya? Iya. Dunia dan akhirat, juga termasuk ilusi. Surga dan neraka, ilusi. Lahir dan mati, juga ilusi. Siang malam, ilusi. Semuanya tidak nyata. Jadi, kalau kitab suci mengatakan adanya neraka dan surga, Itu tidak berbicara tentang tempat. Apa surga dan neraka itu keadaan? Itu berbicara tentang psikologi. Keadaan atau gimana? Berbicara tentang mentalitas. Mentalitas orang-orang yang miskin, Dan mentalitas orang-orang yang bersyukur, Dan mentalitas orang-orang yang selalu mengeluh. Itulah kesesatan Hiang Weldo, Yang merasa lebih tahu, Daripada para ulama, Bahkan merasa paling hebat dari para nabi. Nauzubillah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.